Intro Halo Sosial Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya membuat sambal yang tidak berbau langu dan beraroma yang gurih Mungkin Sosial Lovers di rumah pernah membuat sambal yang berbau langu Aroma yang langu ini menandakan bahwa ada bahan yang masih mentah atau mengandung banyak air Yuk, simak tips berikut ini untuk membuat sambal yang tidak berbau langu dan beraroma gurih Yang pertama, perhatikanlah penggunaan bahan sambal Cabai merah besar secara alami memiliki aroma yang langu dan kadar air yang tinggi Namun, warna merah menyalanya mampu memberikan sambal tampilan yang menarik Sementara itu, cabai merah keriting bertekstur kering dan tidak langu aromanya Namun, warnanya tidak begitu menyala Yang kedua, perhatikan pula cara memasak sambal Jika suka sambal yang pedas, pilihlah cabai merah keriting di dalamnya Namun, jika sambal akan digoreng atau dimasak, jangan lupa tambahkan cabai merah besar Lihat juga apabila menggunakan cabai merah besar Sambal harus dimasak hingga airnya banyak yang menguap dan tercium aroma sedap sambal yang sudah matang Jika sambal tidak digoreng, tetap goreng dahulu cabai, bawang, tomat, atau bahan lainnya sebelum diulang Jika selalu ingin membuat sambal yang mentah, kurangilah bahan yang akan membuat langu pada sambal Yaitu cabai merah besar Jadi, perbanyak gunakan cabai merah keriting untuk mengirangi rasa langunya Jika tidak ingin sambal merah terlalu pedas, buanglah biji yang terdapat pada cabai ini Yang ketiga, gunakanlah bahan-bahan aromatik atau yang khas rasanya di dalam sambal Bahan ini bisa memperkaya aroma sambal sehingga tidak tercium bau langunya Contohnya, seperti ikan teri Nanas Ataupun bahan lainnya seperti udang, kemangi, petai, mangga, dan ganderia Mudah bukan tipsnya? Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya, social lover Untuk tips sambal selainnya, jangan lupa cek di website kita di sajansedap.grip.id Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kita Sampai bertemu di tips berikutnya Dadah!